Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membahas yaitu google form apa sih gunanya google form ini google form ini bisa kita gunakan untuk ujian online atau bisa untuk pengumpulan data lalu bagaimana cara membuatnya dan bagaimana caranya supaya bisa untuk passwordnya jadi kalau password itu salah maka siswa tidak bisa melakukan ujian caranya sangat mudah teman-teman cukup simak atau lihat aja video ini nanti akan saya jelaskan dan bisa disesuaikan masing-masing nanti saat pembuatan google formnya misalkan seperti ini langkah yang pertama apa misalkan kita ketikkan disini yaitu google formulir google formulir nah disini ada banyak ya google formulir yang mana tapi kita pilih ada google formulir titik 2 login ini kita klik nah disini ada formulir tanpa judul kita klik langsung menselek semuanya ini kita buat misalkan ini adalah ujian ujian atau ujian harian H1 misalkan H1 apa misalkan H1 kelas 11 misalkan 11 MIPA kalau untuk IPA kalau untuk EPS tinggal disesuaikan aja nah misalkan seperti ini ini untuk judul ini bisa diganti misalkan kalau ujian apa nih ujian bahasa Indonesia kelas berapa misalkan kelas polo EPS 11 lah ya kelas 11 IPA kalau untuk MIPA kalau untuk IPA misalkan MIPA lalu deskripsinya apa deskripsi bisa kita isi bisa juga tidak misalkan jumlah soal 5 misalkan ini kalau mau disi kalau enggak pun enggak masalah ini hanya untuk keterangan di dalamnya ya lalu yang di bawah ini ini misalkan bisa dapet dulu kan nah bisa dapet misalkan seperti ini masih kosong untuk menambah label dan isian ini kita tambah di sini ada ya ada tanda plus ada tanda import tanda seperti ini ini untuk tulisan ini judul ya bisanya ya ini untuk import gambar jika diperlukan gambar dengan soal ini untuk video jika di soal dibutuhkan video ini untuk nambah halaman atau bagian soal langsung aja kita contohkan misalkan kita tambahkan dulu soal seperti ini nah ini yang pertama adalah sebelum masuk ke soal kita masukkan nama terlebih dahulu nama siswa nama siswa nama siswa nama siapa jawaban singkat nanti isi wajib nah sebelum lanjut kita cek dulu di sini di bagian kiri ini untuk pengaturan kita masuk ke quiz Nah ini kita jadikan sebagai kuis Lalu yang opsi kuis ini kita pilih yang kedua Supaya apa? Supaya nanti nilai tidak muncul di siswa Nah pada bagian umum Email ini tidak kita perlukan Kita tutup aja supaya bisa dibuka tanpa email Itu di siswa Kalau dibutuhkan email Kita perlu ke sini Supaya login pakai email Atau cukup satu kali ujian Di sini Kalau untuk satu kali ujian Tapi kalau untuk satu email bisa beberapa kali ujian Ini jangan di checklist Kita buang lalu klik simpan Nah seperti ini Maka akan muncul bisa seperti itu Muncul kunci jawaban Ini baru untuk biodata Lalu selanjutnya adalah Kalau diperlukan biasanya kita butuh yaitu Masukkan token atau masukkan Kode Ujian Nah Ini yang penting Lalu disini kita pilih jawaban singkat Kita pilih disini adalah tag Nah Yang disampingnya kita klik berisi Nah pada bagian tag ini Ini yang kita perlukan Misalkan Passwordnya apa nih Ujian Ujian Ini kelas berapa kelas 11 MIPA Berarti U11 XE MIPA Misalkan MIPA Yang keberapa nih 2 XE MIPA Sudah kita ajalah ya Ini untuk Kalau dia salah input Berarti kita disimpul Nah lalu yang di bawahnya ini Kita pilih wajib diisi Disampingnya kita lihat Ini validasi respon Oke sudah Nah sudah Kita lihat contohnya dulu Untuk lihat sementara disini Gambar mata ini Klik Nah seperti ini Punculnya Punculnya seperti ini Ujian Bahasa Indonesia Jumlah soal 5 Nah yang bintang ini adalah wajib Tuh Misalkan kita salah ngisi Masukkan kode Kalau isinya benar Misalkan Daya U nya ya Nah kalau benar seperti itu Tuh Ini kalau benar Kalau salahnya dia gak bisa Tuh Masukkan kode Masukkan kode ujian Lalu selama sawitnya Kalau biodata cukup ini aja Kita lanjut ke Misalkan kita butuhkan adalah Perlu kita yang namanya nisen Ini sarnis Siswa Ini bisanya kita butuhkan Untuk Menyesuaikan datanya di sekolah Kalau salahkan Berarti dia bukan Siswa kelas kita Oke Nah setelah klik list Maka disini wajib Diisi Wajib diisi Supaya siswa ini Mengisikan Dengan Benar Nah setelah ini Ini baru data Lalu kita akan memasuki Pada bagian berikutnya Yaitu Nah ini untuk ini Jawabannya singkat ya Jawaban singkat Pilihnya adalah angka Dan disini adalah Angka Pilihnya adalah angka Adalah angka Sudah Nah kalau sudah Kita lanjut ke Seksion berikutnya Atau Bagian berikutnya Yaitu Memasuki soal Nah seperti ini Judul ini Bisa kita Lakukan yaitu Kita kasih judul Atau enggak Soal Ujian Klik tambah Disini tambah pertanyaan Kita masukkan pertanyaannya Misalkan Disini pertanyaan adalah Siapa Ibu Ani Ini contoh aja ya Nah Untuk Jawabannya Disini ada Pilihan ganda Kita lakukan pilihan ganda Tapi kalau jawabannya adalah Paragraf Kita pilih paragraf Kalau jawabannya adalah Tag Singkat Kita pilih jawaban singkat Tapi karena saya Mau menggunakan pilihan ganda Klik pilihan ganda Lalu disini adalah Nah kita isi Contoh aja ya Kita pilihan ganda Dan kita pilihan ganda di sini dan 12345 Apakah jawaban ini bisa kita misalkan kita random jadi ibunya bisa ke bawah yang bisa ke atas ini bisa kita lakukan random atau jawabannya nah untuk mengisi kunci jawabannya kita klik ini dulu klik kunci jawabannya misalkan jawabannya ini adalah ibu nah ini poinnya mau kita kasih berapa poinnya juga benar misalkan saya kasih lima nanti ini akan terekam sendiri poin ini akan kita kita rekap sendiri atau mereka secara otomatis di Excel yang yang di online-nya ya ini akan terekam jumlah nilainya berapa juga benar kalau sudah misalkan ini mau kita random jawabannya random berarti sebentar ini tidak usah selesai aja ya ini wajib diisi tombol juga poinnya dengan lima coba pertama disini nih disini ada keterangan pada titik tiga disini acak urutan opsi jadi ketika setiap siswa ujian atau setelah siswa ujian jawabannya ini akan berbeda-beda atau ujiannya berbeda-beda sudah kita tambah soal lagi misalkan seperti itu wajib kunci jawabannya yang mana misalkan yang mati lalu disini kita pilih acak juga eh seperti itu lalu kau sudah ini bisa kita tambahkan kita tambahkan kalau ini sudah selesai semua yang paling terakhir adalah ketanya adalah oh oh misalkan begini ini ada soal tapi soal yang berbentuk gambar untuk soal-soal selanjutnya kita tambahkan bagian lagi klik seperti ini judulnya kita hapus kita tambah pertanyaan misalkan kita pilih jawabannya sih misalkan opsi 5 selesai mak dan disini kita wajib diisi oh ya ini poinnya di situ ya poinnya ada misalkan mak disini kita pilih jawabannya per setiap soal ini kita tambahkan bagian bagian seperti ini kita tambahkan ini setiap soal supaya apa supaya soal itu satu soal satu layar jadi satu soal cukup satu ini aja layar lalu klik next berikutnya Oke ini kita contoh kita buka kita dari logik seperti apa hasilnya nah akan muncul tombol seperti ini berikutnya bukan langsung kirim ya misal di sini ada Aryo kode ujiannya misalkan dia masukkan salah kode ini salahkan karena kodenya adalah ujiannya 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 lalu klik berikutnya nah seperti ini jadi setiap soal muncul cukup satu soal nah jawabannya apa misalkan ini ada jumlah poinnya adalah lima misalkan seperti ini jawab asal dulu siapa misalkan jawab asal Nah itu jawabannya acakan ya sudah kirim sudah seperti aja oke lah untuk guru gimana melihatnya untuk guru melihatnya di atas ini kita buatkan dulu untuk Excelnya klik di respon di respon ini tidak perlu diletakkan di bawahnya cukup di bagian ini klik membuat spreadsheet ya lalu klik buat klik buat nanti akan diarahkan ke Excel nah seperti ini jadi disini akan muncul misalkan skor skor ini adalah nilai yang dijawab siswa namanya siapa ini kode ujiannya muncul di sini miss siswanya kalau ini adalah bukan siswa kita maka otomatis kalau ini kita tidak perlu ambil nilainya ini adalah pertanyaannya nih ini pertanyaan kedua dan nanti jika bisa dilanjutkan temen bisa melanjutkan sendiri nanti disini akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang lain oke mungkin sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati